Bagaimana sih caranya jualan akun premium Netflix dan juga aplikasi video hanya menggunakan HP? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kurang satu. Berkesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara berjualan akun premium aplikasi Netflix dan juga aplikasi video hanya menggunakan satu aplikasi di handphone Android. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang ingin menghasilkan penghasilan tambahan dengan hanya menggunakan handphone Android kalian. Dan tentunya aplikasi ini sangat mudah dijalankan untuk siapapun. Oke langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama itu kalian harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Jadi silahkan kalian install aplikasinya dan kalian download di Google Play Store. Nama aplikasinya adalah Kementerian Kota. Jadi silahkan kalian install terlebih dahulu aplikasi ini. Jadi ketika kalian baru pertama kali masuk ke aplikasinya maka tampilannya itu seperti ini. Nah disini teman-teman harus memiliki akun terlebih dahulu. Maka kalian tinggal klik saja daftar baru disini untuk melakukan pendaptaran. Silahkan kalian isi sesuai dengan data kalian. Mulai dari nama, nomor HP yang aktif bisa menggunakan nomor WhatsApp kalian. Setelah itu kota tempat tinggal dan jangan lupa di kode referralnya kalian isi resmi seperti ini. Agar kalian terdaftar secara resmi dan mendapatkan harga termurah ataupun harga agen langsung dari aplikasinya. Setelah data sudah benar, kalian tinggal klik daftar disini. Dan kalian ikuti langkah pendaptarannya. Dan jika kalian sudah berhasil masuk ke aplikasinya maka tampilannya seperti ini. Nah jadi ini adalah tampilan awal di aplikasi Kementerian Kota. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih aplikasi Kementerian Kota ini. Jadi aplikasi Kementerian Kota ini adalah aplikasi agen pulsa. Ataupun aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk berjualan produk digital. Seperti kota internet, pulsa, token VLN, voucher game, top up dompet digital seperti dana, opo dan lainnya. Serta top up game. Dan ada fitur terbarunya yaitu produk, akun premium, netflix dan juga aplikasi video. Jadi dengan hanya menggunakan aplikasi ini teman-teman bisa berjualan produk digital secara lengkap. Tapi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara perjualan akun premium netflix dan juga di aplikasi video. Jadi ini adalah fitur update terbaru bisa teman-teman lihat di banner disini. Kalian dapat perjualan akun live streaming seperti aplikasi video ataupun netflix. Jadi teman-teman bisa langsung klik bannernya ini. Kita tinggal klik saja. Nah disini langsung ke produknya. Jadi teman-teman disini bisa memilih paket video platinum dan juga diamond. Jadi aplikasi video ini biasanya aplikasi live streaming. Yang digunakan ataupun yang bisa kalian gunakan untuk menonton siaran langsung. Semisal ada event olahraga seperti sepak bola ataupun olahraga lainnya. Dan juga disini ada juga paket premium dari aplikasi netflix. Dimana aplikasi netflix ini biasanya digunakan untuk nonton film terbaru. Nah jadi buat teman-teman yang suka nonton film. Cocok banget nih untuk menjalankan usaha ini. Jadi bisa kalian gunakan sendiri ataupun bisa kalian jual lagi. Dan tentunya akan kalian mendapatkan keuntungan di setiap transgresinya. Jadi ketika kalian ingin berjualan akun netflix ataupun akun video ini. Kalian bisa promosikan ke teman-teman kalian. Ke sosial media baik itu facebook, instagram ataupun lainnya. Jadi kalian bisa ikuti online shop yang di luar sana yang jual akun premium. Jadi kalian juga bisa berjualannya secara langsung. Nah jadi bagaimana sih caranya transaksi jika ada yang membeli. Disini saya akan mencontohkan terlebih dahulu jika ada yang ingin membeli akun premium aplikasi video. Caranya itu kalian tinggal masuk saja ke produknya disini. Nah ini kan tampilan awal di aplikasi kementerian kota. Kalian bisa klik bannernya ini. Sebelum kita melakukan transaksi kalian harus memiliki saldo terlebih dahulu. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi sistem saldo. Dengan satu saldo di aplikasi ini kalian bisa menggunakan untuk semua transaksi produk digital yang ada di aplikasi ini. Untuk tutorial cara pengisian saldonya sudah ada di channel ini. Ataupun bisa kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Sudah saya buatkan tutorial cara pengisian saldonya. Nah disini anggap saja kalian sudah mengisi saldonya. Disini jika kalian ingin melakukan tap up ataupun pengisian ataupun pembelian akun premium Netflix ataupun video. Kalian bisa klik banner yang ada disini. Nah jadi kalian bisa klik bannernya ini ataupun bisa kalian klik langsung di produk lain-lain yang disini. Kita tinggal klik. Nah disini langsung tampil ada pilihannya yaitu aplikasi video ataupun juga aplikasi Netflix. Disini saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk aplikasi video. Nah kita tinggal klik setelah itu disini ada video diamond ataupun juga platinum. Biasanya itu yang rame itu adalah video diamond. Dimana ini untuk masa harinya ataupun masa akunnya itu ada 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Jadi bisa kalian cek terlebih dahulu disini ada harga modalnya. Jadi bisa kalian jual Rp5.000 bahkan sampai Rp7.000 tergantung keinginan kalian. Nah jadi disini untuk aplikasi video yang premiumnya yang masa aktif 1 hari ini untuk modalnya sekitar Rp4.000-an saja. Nah jadi buat teman-teman disini saya ingin jelaskan terlebih dahulu. Jadi ketika kalian membeli akun premium 1 hari itu bukan 24 jam, tapi nantinya akan di-reset di jam 12 malam. Nah jadi jika kalian melakukan pengisian yang 1 hari ini, semisal kalian melakukan pembelian di jam 12 siang, maka nanti di jam 12 malam itu akunnya sudah ditutup. Jadi kalian harus impulkan terlebih dahulu kepada customer-nya bahwa ini untuk akunnya itu akan di-reset di jam 12 malam. Jadi ketika yang kalian membeli yang 3 hari ini pun juga sama, yaitu masa aktif 1 nanti di 3 hari di jam 12 malam akunnya akan ditutup. Nah jadi ketika kalian ingin membeli yang semisal disini yang 3 hari, disini tertera modalnya, kalian tinggal klik. Setelah itu kalian tinggal masukkan nomor WhatsApp ataupun nomor pesi pembeli. Nantinya akunnya akan dikirimkan nomor WhatsApp tujuan disini. Nah misal saya contohkan seperti ini, nanti kalian tinggal klik lanjutkan saja. Nanti di aplikasi ataupun di WhatsApp yang kalian masukkan nomornya disini, itu akan tertera email serta password dan juga kode verifikasinya. Jadi nantinya di nomor WhatsApp yang kalian masukkan disini, itu akan masuk akunnya. Dan akun itu ataupun akun email tersebut bisa kalian gunakan untuk login di aplikasi video premium kalian, ataupun juga di aplikasi Netflix. Nah disini juga saya akan cek juga untuk aplikasi yang Netflix, kalian tinggal klik saja yang logo Netflix disini. Nah disini ada Netflix premium 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Dan disini juga tertera modalnya. Jadi ketika kalian ingin melakukan penjualan ataupun pembelian akun, semisal yang 5 hari, kalian tinggal klik saja disini. Dan kalian tinggal masukkan saja nomor tujuannya, yaitu nomor WhatsApp. Nah jika pembeli tidak memiliki WhatsApp, bisa kalian gunakan WhatsApp kalian. Dan nantinya di aplikasi WhatsApp kalian itu akan masuk pesan berisi email, dan juga passwordnya yang akan digunakan untuk login ke aplikasi si pembeli. Nah disini saya akan contohkan terlebih dahulu bagaimana sih jikanya misal ada yang melakukan penjualan Netflix premium 1 hari, kita tinggal klik saja disini. Dan disini kalian tinggal masukkan nomor WhatsApp si pembeli atau nomor WhatsApp kalian. Saya contohkan disini pakai nomor WhatsApp saya terlebih dahulu. Dan disini akan ada konfirmasi lagi, yaitu kalian akan melakukan pembelian akun Netflix premium 1 hari. Dan disini nomor tujuannya, kita cek apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita tinggal klik kirim. Dan disini perintahnya sudah berhasil, kita tinggal klik OK saja, dan kita akan kembali ke halaman awalnya. Dan disini infonya masih diproses, dan nanti kita tinggal tunggu beberapa saat saja, nanti aplikasinya akan memprosesnya secara otomatis. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah memiliki aplikasi Gementerian Kota ini, teman-teman juga bisa baca untuk tutorial cara berjualannya. Disini ada di aplikasinya ini, kalian tinggal klik banner yang ini. Kita tinggal klik, nah disini nanti akan tampil untuk tutorial cara berjualannya. Nah, kalian dapat bisa menambahkan penghasilan tambahan dengan berjualan akun premium Netflix, ataupun juga aplikasi video ini. Dan disini juga akan ada penjelasan detailnya tentang kapan berakhirnya akun, jika kalian melakukan pembelian 1 hari. Nah, disini tentang tutorialnya pun juga ada, bisa kalian baca-baca disini. Dan disini apakah masa berlakunya 24 jam, nah bisa kalian klik disini, dan ini adalah penjelasannya. Jadi ketika kalian melakukan pembelian itu, misal 1 hari, jika kalian melakukan transaksinya di jam 15 sore, ataupun jam 3 sore, maka akan hangus di tanggal 15 juga di jam 24, ataupun di jam 12 malam. Nah, jadi seperti itu, untuk pembelian 1 hari itu nggak 24 jam, tapi akan di reset untuk akunnya di jam 12 malam. Bisa kalian baca-baca disini untuk tutorial cara lengkapnya. Nah, disini kita bisa juga cek juga disini ada programnya, yaitu cashback hingga 5% untuk transaksi, paket pembelian akun premium video, ataupun Netflix. Jadi bisa kalian klik juga disini, dan bisa kalian baca. Disini kalian akan mendapatkan cashback disini setiap transaksinya. Jadi selain kalian gunakan untuk berjualan, nantinya kalian akan mendapatkan keuntungan di setiap transaksinya, kalian juga akan bisa mendapatkan cashback yang tentunya ini lebih menguntungkan menggunakan aplikasi ini. Dan tentunya aplikasi Kementerian Kota ini sudah berizin resmi, dan juga sudah terdaftar resmi, dan juga sudah banyak digunakan oleh para kontor pulsa, ataupun para penjual produk digital di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar dan ingin mendapatkan perhasilan tambahan dari aplikasi ini, silakan kalian download aplikasinya dan daftar juga di aplikasinya. Dan jangan lupa ketika kalian melakukan pendaftaran, kalian masukkan kode referralnya resmi, agar kalian mendapatkan harga termurah dan langsung dari aplikasinya. Setelah kita nunggu beberapa saat saja, aplikasi ini setelah memproses secara otomatis dan transaksinya sudah berhasil. Jadi kita bisa cek di riwayat transaksi disini, dan kita tinggal klik, dan disini sudah ada keterangannya transaksi sukses. Kita tinggal klik, dan setelah itu kita tinggal klik info detail. Nah disini akan ada SN-nya, kita mendapatkan juga email-nya, yang bisa kalian kasih ataupun kalian berikan ke pembeli. Jadi nantinya email ini kalian akan gunakan untuk login ke aplikasi Netflix kalian. Dan disini juga ada keterangannya untuk password, usernya, dan juga disini ada juga pin-nya, dan juga masa aktifnya. Jadi bisa kalian berikan ataupun bisa kalian catat langsung, dan kalian berikan ke customer untuk login ke aplikasi Netflix-nya. Jadi ini untuk sistemnya seperti itu, kalian tinggal transaksi saja di aplikasi kementerian kota ini, dan prosesnya itu akan diproses secara otomatis oleh aplikasinya. Jadi dengan aplikasi ini kalian akan mendapatkan keuntungan, kalian bisa gunakan untuk jualan akun premium seperti Netflix dan juga aplikasi video. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti, bisa juga baca untuk keterangan lengkapnya, tutorial lengkapnya ada di channel ini. Kalian tinggal scroll saja di bannernya disini-sini, ada keterangannya untuk tutorial lengkapnya. Jadi kalian bisa baca untuk tutorial lengkapnya disini. Dan juga buat teman-teman yang belum paham ataupun belum mengerti, bisa kalian tuliskan saja di kolom komentar di bawah. Dan juga untuk tutorial lainnya tentang cara isi saldo dan juga cara transaksi serta lainnya sudah saya buatkan di channel ini. Silahkan kalian cek saja di channel ini. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon untuk dukungannya dengan cara like video ini serta subscribe channel ini. Oke terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.